Intro Nah sekarang gue udah sama Rizky Dwi Idola dari Jember Halo Apa kabar? Baik Udah lama gak keliatan ya? Mas Rizky Udah lama gak keliatan Di kancah persepak bolaan Kemana aja mes? Saya mengalami cedera Cedera? Dari kapan? Cedera apa tuh kalau bolanya? Lutut Lutut ACL ACL Kalau lutut sendiri kan banyak tuh jenis cederanya ya? Nah tapi kebanyakan pemen bola tuh kebanyakan kena ACL sih Nah itu sebabnya apa tuh kalau kata dokter atau gimana? Kayak benturan, terus salah tumpuan, salah landing gitu ya Musibah sih mas gitu Itu kenanya pas kapan mas? Kenanya pas timnas ini lawan Bali trofeo di Jogja Trofeo di timnas U23 Lagi trofeo Itu persiapan lagi persiap Persiapan SEA Games Seagames kemarin Berarti tahun lalu ya? Ya tahun lalu Terus pas awal cedera tuh Langsung bener-bener diponis kayak gitu apa ada? Enggak sih Awal cedera tuh Kan ini kan Saya bayangin musuh Nah terus saya salah muter gitu kan Bunyi Habis itu udah Masih bisa Enggak Langsung tarik keluar ya? Tapi masih rasanya masih kuat Tapi saya gak takut kan Soalnya lutut Udah saya minta keluar Terus abis itu Balik ke kelop kan Ke kelotong putra Bisa buat latihan Tapi Buat sholat itu Buat lekuk Ada rasa ganjel Nah dari itu saya minta Ini ke dokter timnas Minta MRI Dari itu baru ketahuan Dari hasilnya merah itu? Iya Berarti Waktu masa penyembuhan itu Di timnas yang Iya Timnas Oh di timnas Itu di cover itu mas? Iya semua di cover Sama timnas Alhamdulillah Terus Boleh ceritain dikit gak sih Apa namanya ya? Proses penyembuhannya Dimana Atau apa aja Apa sih? Jadi kan Yang nonton juga tau nih Oh kalau cedera ini Yang harus dilakuin ini Ya setelah operasi nih mas Itu harus apa Ada fisioterapi Itu harus rutin Harus sabar Jalaninnya Gak sampe Kembali ke Talk for phone Nah terus kalau Apalagi kan usia Mas Risi sendiri kan masih muda Iya Ya kan Sekarang usia berapa? 23 23 ya 22 besok 23 23 kan 23 Terus udah kena cedera Padahal lagi Ya usia segitu lagi On fire On fire-nya nih Iya Iya kan Pas cedera tuh mental Sempat-sempatan Biasi? Ya Pertama sih Kayak gak terima aja gitu mas Tapi mungkin Pasti ada Ada jalan lainnya ya Ada hikmahnya lah Jolik ini Tetap semangat mas Lagi cedera pas itu ya Pas persiapan Iya kan Gitu lah Nah terus kalau Nanyanya dikit Awal main bola Apapun sih? Awal main bola Emang dari kecil mas Keluarga saya emang keluarga bola Keluarga bola semua Keluarga ada yang Main di profesional juga atau? Ada 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 Apa? Teras Budi Udi Prastanto Terus Ini Mas Bayu Bayu Gatra Itu mas sepupu saya Mas Bayu Mas Bayu juga kemarin cedera ya? Iya Sama Sama Tapi udah Mas Bayu udah Balik ke club sih Ya marah udah lihat Main di PSF Nah terus ada Ini gak sih Dokter Konis akan balik ke lapangan Lagi bisa Atau gak Kapan Nah Kan apa Suoterapi saya kan Ini di Real Progress Real Progress Jakarta Iya Jakarta Saya terus konsultasi sama dokter Ya dokter bilang Progres saya baik Ini udah setengah bulan lagi Udah siap Udah on lagi Bisa Tensi tinggi atau Udah baru mulai latihan ringan? Latihan ringan dulu Satu minggu dan minggu Boleh Insya Allah Bisa latihan tinggi lagi Nah Untuk Di Liga Tahun ini Liga 1 Ada club gak sih? Atau udah ada banyak tawaran Tapi kan Cidera gini kan Sempet hilang juga kan Kabarnya Rizky Dui dimana Terakhir Dan juga kita semua tau kan Kalteng Putra terakhir Iya Iya kan Ada tawaran apa Udah deal? Mau dibocorin gak? Ada sih mas Ada Udah ada yang nawar lah ya? Udah Udah pasti ada Udah pasti ada Saya abis ini Langsung gabung ke club itu Oh gabung latihan langsung Kapan tuh mulai latihan? Pertangan bulan depan lah Pertangan bulan depan Pertangan bulan Maret Nah terus Masih Nyinggung Masalah Cidera juga Apa sih yang buat Mentalnya kuat gitu Motivasi apa sih Yang buat mentalnya kuat? Apakah pengen bela timnas lagi Atau Ya ini yang mau saya jalanin Jadi main bola aja gitu Pasti Setelah Apa Cidera ini Ya pasti ada Motivasi lebih mas Motivasi lebih Kan kemarin udah Ya gak bisa ikut timnas kan Ya mungkin bisa ikut timnas senior Harapannya senior ya Sintayong Sama lati Sintayong Amin Amin Nah terus Ada pesan-pesan gak sih Buat Teman-teman nih Yang Mengalami cidera Supaya gak Kutus asa Gak patah semangat Apa sih Apa Kiat-kiatnya lah Kalau cidera tuh Harus kayak gimana sih Pikirannya supaya Balik lagi lah Bisa ngejar lagi Anda mas Ya apa Fase cidera tuh memang Kayak Apa ya Kita Bosan Jenuh kan Tapi Kaki ini kan Sebagai Kita cari uang kan Ya harus Semangat Ya harus Percayalah Kalau kita bisa Balik Kalau dulu lagi Atau Bahkan bisa lebih Gitu ya Bukan bisa lebih Lagi Percayalah Percayalah